Benar Bagus bagus Tahan ya tahan ya Tahan ya Siap 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 Halo? Oke sebelum kita mulai Belum ya masih ada kurang Oh belum ya Kita harus sisa nunggu dua orang Tangan di kotanya tinggal nunggu aku Biar kau cepat datang Satu lagi nih orang intelektual kita Kagak ngetelepon Intelektual gak berguna itu Kayaknya orang-orang yang gue pilih Kayaknya harus diganti semua ini Itu udah lebih gak berguna itu Jadi kursi Kamu jangan getar-getar begitu kamu Tahan Iya dia lagi di jalan Karena dia lupa sesuatu yang harus dibawa Kau bawa gak yang kau bawa? Apa yang harus dibawa? Kan untuk aku kasih ya Apa yang kau kasih? Hehehe Apa yang dikasih kemarin Apa yang dikasih? Kau bilang sama aku Kau kasih aja punya kamu dulu Sampai sekarang aku belum dapat diganti Kau bisa mandiri gak babi? Kau bisa mandiri gak babi? Bisa mandiri Bawa-bawa-bawa-bawa-bawa-bawa Lo 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 Minta Minta kamu ya Tidak 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 ada Baik Ini enggak Ya gue selarkan selurutku Oke Ada koinmu Ada koin Ini koin Bawa kau berubah Ya, dan temanmu Ya Seperti aja Giver, eh... Suin koin. Selamat datang. Oke. Sebelum kita mulai, Selamat datang. Mungkin saya melihat ada beberapa orang bawahan yang dibawa sama teman-teman lama di sini. Gimana Nyi? Tolong Nyi, dikasih tahu. Kalian perkenalkan diri kalian. Halo, nama saya Cece. Halo, nama saya Giri. Siapa? Giri. Ini satu Oni. Ini satu Giri. Ini satu Cece. Oni, Giri, Cece. Ya, jadi mereka ini bakalan bantu untuk pemasaran kita juga yang di luar. Hmm... Mereka pemasaran? Ya. Kau nggak percaya sama orang pemasaranku? Bukan tidak percaya, makin banyak lebih bagus. Cuma try kan kau sendiri. Sebelum kita ke hal itu, mungkin... Saya juga melihat... Rekan kita, Axe. Kemarin kau hanya membawa Saturkan. Sekarang kau membawa dua. Ya. Bisa kau perkenalkan siapa dia? Kepada saya bawa Slark. Satu lagi Slurk, silahkan Slurk. Ya. Perkenalkan semua. Saya nama Slurk. Saya nama Slarkopak nih. Saya pasaran sih. Saya mau lihat player name aja. Nice to meet you lah. Siapa itu? Nice to meet you. Nice to meet you. Lah, Naufal Akira. Siapa Celuri? Siapa? Gimana dengan kau? Kak? Jadi ini tangan kanan saya. Perkenalkan namamu. Perkenalkan nama saya Beruang. Tapi miski panggil saya Gembrok. Buka. Bagus, bagus. Jadi nama dia Gembrok. Gitu. Baik, Gembrok. Enggak. Enggak begitu. Gembrok! Gitu. Nice to meet you. Gembrok! Nice to meet you too. Kenapa Gembroknya kayak begitu goblong? Kita sudah bisa masuk ke... Poin penting kita ya. Kita kemarin sudah mengadakan auction kita. Pertama kali. Hmm... Yang hadir itu hanya bisa dibilang dari pertemuan kita sebelumnya yang berjumlah 8-9 orang yang ada cuma 3 orang. Dua. Tiga. Hanya 3 orang. Betul-betul. Yang dimana... Yang dimana... Yang dimana... Hasil auction tersebut tidak terlalu memuaskan hanya... Mendapat sekitar berapa? Dark system. Hanya 780 ribu. Hanya 780 ribu dolar. Kurang memuaskan ya. Hanya 700 ribu ya. Itu kurang memuaskan. Dengan semua... Dengan semua kesempatan yang kita ambil konsekuensi itu sangat-sangat sedikit. Ya maksudnya itu karena keadaan gak sih? Benar. Benar. Saya berharap di next auction kita itu bisa mungkin tembus sejuta dolar. Betul-betul. Jadi rencananya emang yang kedua berjalannya kapan? Hmm... Minggu ini. Kita akan melelang senjata dulu. Heavy sniper. Untuk minggu kedua kita melelang senjata. Apa senjatanya? Ada yang punya ide? Oke. Ada yang punya ide? By the way. Kemarin... Kita ada bahas masalah... Siapa namanya Justin? Hmm? Itu bagaimana? Oke. Apakah jadi? Ya. Jadi tim gue udah cari info tentang Justin. Itu alasannya kenapa gue hari ini bawa... Slug. Slug bisa di Justin? Tentang Justin. Dia udah mulai mengetahui pergerakan kita. Ya. Betul-betul. Di saat dia mulai dari skatepark itu. Ya. Betul. Jadi... Dia... Siapa? Justin. Justin ini udah tahu beberapa dia nama. Nama-nama orang yang... Yang... Akan datang ke... Ke... Auction kita. Dia sudah bergerak dah. Dia sudah mencari tuh orang-orang yang... Ada di daftar dia nama. Apa daftar nama? Dia mau ditanya satu-satu. Daftar nama siapa yang dia pegang? Kau tahu nggak nama siapa aja yang dia udah... Yang dia curigain? Bogel. Bogel. Siapa lagi? Bogel. Sementara... Saya bisa cakap dia baru-baru dapat itu satu nama. Sama ini. Sama Ming. Sama Ming. Si Ming. Ah, iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Karena... Dia yang kasih itu Justin informasi. Udah gitu doang. Berarti informasinya aks. Si Ming. Berarti... Informasi terakhir... Nah, jadi gini. Informasi terakhir yang Justin ketahuin itu adalah... Ming berkata... Kepada Justin bahwa ada sebuah organisasi kuat... Cep. ...melebih FFF. Dan saya nggak bisa kasih tau apapun. Tapi satu hal. Gue ini diundang ke auksion mereka. Cuma saat disitu. Nah, kemudian... Ini ada salah satu kesalahan yang dilakukan oleh tim pemasaran, menurut gue. Yaitu... Mobil klasik hitam yang berhenti di skate park. Nah... Itu adalah awal mula kenapa Justin bisa mencurigai. Jadi pada saat itu dia sebetulnya sedang mencari pebo. Lalu dia mencurigai mobil hitam ini. Dia mengawasi memakai binokulan. Dan dia mengikuti. Akhirnya hilang. Nah... Justin ini udah mulai menyelidiki. Tapi dia belum menemukan. A single piece atau apapun. Dan dia baru saja mencurigai tapan yang dia tahu cuma ada black market atau auksion. Dan orang yang diundang itu adalah Bogil dan Ming. Dan dia sedang mencari list-list lainnya. Siapa saja yang diundang ke dalam auksion ini. Oke. Udah infonya? Ya, baru itu. Oke. Saya akuin memang. Saya ada melihat beberapa mistake dari orang pemasaran kita pada saat pemasaran untuk di auksion pertama. Ada apa nih? Karena ini kesalahannya bisa menyebabkan kita semua yang terlibat di sini sampai kemana-mana. Saya sepertinya menyarankan kita memberi mereka pelajaran untuk orang pemasaran kita. Gak usah. Gak usah. Gak usah sih. Gimana? Boleh. Siapa emang pelakunya pemasaran itu? Itu ada saya. Pada saat itu ada Igor juga. Dan ada satu lagi dari... Darimu. Namanya si Tom. Kita bertiga melakukan pemasaran tersebut. Ingatkan perjanjian kita di awal. Kalau kalian berbuat kesalahan. Kalian tahu kan harus ngapain. Sewaktu-waktu kita bakal ketangkep, kalian bakal jadi kambing hitam pertama. Dan informasi mu sepertinya kurang sih, Aks. Halo, ada gak suaraku? Ada, ada, ada. Siapa? Bogel sama Ming itu cuma jadi informan doang. Nama yang dia punya pegang itu udah ada satu. Cep namanya. Oh, dia itu mencurigai Cep. Cep Riji sebagai pemilik mobil itu. Dia udah... Itu saya lupa nyampein. Jadi, Justin Rivi sudah sampai menyelidiki mobil ini. Dan ternyata, ternyata mobil ini dimiliki oleh Cep Riji. Jadi, dia sedang menginvestigasi Cep. Nah, dari info yang saya dapat, si Cep ini tidak mengatakan apapun tentang auksion ini. Dia hanya mengaku bahwa itu mobil dia. Nah, Justin ini masih kehilangan arah. Tapi satu hal, Tetelnya 26 dilakukan oleh tim pemasanum adalah Kalian melakukan invitation ini di open space. Dengan mobil yang sangat unik. Nah itu, guna pertama. Sebetulnya kita tuh sama sekali gak ada di radar polisi. Tapi karena satu kejadian itu, Kalian memasarkan itu di tempat open space. Nah itu. Dicurigai oleh Justin Aptow yang namanya GIU. Nah, saya nak tambahkan sesuatu. Boleh? Boleh. Jadi, Justin juga sudah tahu. Dia tahu beberapa hal dari Bogel. Karena Bogel bilang bahwa tak semua orang bisa bergabung dalam auksion ini. Hanya orang-orang yang di-invite dan punya tiket untuk mengikuti auksion. Dan Bogel memberikan informasi di mana dia akan dijemput. Yaitu di belakang HAUTE di gedung L kepada Justin. Ah, itu. Si Bogel udah bilang seperti itu. Ah, sudah, sudah. Sama satu hal lagi. Awalnya dia mencurigai Chap sebagai pemilik mobil. Tapi, tadi dari informan saya. Artinya tadi dia sudah melaporkan ke bosnya dia. Namanya siapa? Saya lupa, India-India itu. Inspektor di RAS, kalau nggak salah. Infonya itu, Justin ini mencurigai bahwa daftar tetra ini dimiliki oleh komisioner dari LEO. Namanya Prince Juji, kalau nggak salah. Oke. Itu. Jadi, dia menginterogasi Chap. Tapi, dia sudah viran hara ke Chap. Nah, sekarang dia lagi mengarahkan kecurigaan ini ke komisioner LEO. Baru aja dia ngomongin dengan aku, ya? Itu si Prince Juji itu. Berarti, untuk dia, apa namanya, untuk masalah dia ke Chap ini, dia sudah hilangkan atau dia masih? Tidak, kecurigaan bakal terus bertambah. Kecuali orang yang dia dapat udah ketangkep. Intinya siapapun bisa dicurigai. Betul. Tapi dia... Ya, dia nggak punya bukti apa pun terhadap Chap Liji. Saya lupa perlihatan Chap Liji pada saat itu apa. Aku perlu tanggal di sini. Kapan untuk pemasaran? Kapan untuk mulai auksiannya? Auksiannya kita adain hari Jumat. Hari Jumat untuk auksian berarti? Auksiannya Jumat. Bisa kita bilang mulai besok. Sudah mulai pemasaran, bener nggak? Iya. Jumat pada... Mulai besok. Mulai besok. Jam... 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 10. Mulai besok. Pemasaran. Pakai mobil Rolls Royce. Oke. Bukannya itu juga mencolok. Mister... Saya belum selesai berbicara. Kenapa kena potong saya berbicara? Bapak, maap, maap, maap. Maap, maap, maap. Setelah itu saya bayar orang untuk jual oksi keliling Los Santos. Ini mana itu bakalan jadi distraction. Yes. Bagaimana? Setelah itu, Paling, saya setuju. Setelah itu tim saya akan mengawasi apakah distraction itu berhasil atau tidak. Ya. Kita butuh itu. Oh. Sama ini. Tambahan mungkin. Antara orang-orang yang di dalam mobil menyebarkan oksi itu memakai baju full hitam? Atau hanya tim kita saja yang pakai baju hitam? Menurut saya semuanya pakai baju hitam. Kecuali tim kita. Kecuali tim kita? Benar. Justru mereka. Karena tim kita di sini bakalan tidak mencolok dengan mobil yang sudah banyak yang punya. Kemudian mereka pakai baju biasa. Jadi mereka seharusnya tidak mencolok. Oke. Daripada orang-orang yang kita jadiin distraction tadi. Oke. Nice idea. Nice idea. Sama ini sih. Sama ini sih. Sama di foto. Tadi. Tadi dia udah ngirimin ke saya fotonya. Uti foto itu. Kau harusnya. Harus ganti baju sih. Baju ini udah ke foto. Baju mu. Baju dia yang kayak. Baju kalian lah yang kemarin. Betul-betul. Begitu ada di dalam foto. Semenjak. Semenjak. Dengar. Kabar berita ketahuan. Saya langsung mengganti baju saya. Pokoknya. Kau bayar lebih lah. Kenapa pakai baju sette? Pertama saya tanya sama bos. Gak apa-apa kamu bilang. Gak apa-apa. Gak ada. Gak ada saya bilang kayak gitu. Eh maaf maaf. Kesalahan saya. Nah pokoknya kau bayar orang lebih lah. Berarti siapa Nye. Buat pakai baju seperti yang mereka pakai kemarin. Seperti ini nih. Satu. Saya mau nanya untuk bagian pemasaran itu. Kira-kira. Berapa? Berapa orang? Dua orang doang. Tiga orang. Tiga waktu itu. Kemarin total itu dua. Gak. Total itu hanya dua. Ini. Total itu cuma dua. Sama ini. Dan itu satu mobil. Satu mobil semua. Driver berarti kalian juga. Betul. Oke nanti saya akan tambahkan untuk pemasaran. Saya tambahin satu driver. Itu dari racer. Saya akan bayar racer. Buat jadi driver itu. Dia cukup di dalam mobil. Nunggu. Kalian selesai berbicara. Kalian selesai. Boleh. Kemasarkan. Kalian tinggal pergi. Sudah. Kalian tidak bisa pikirkan untuk masalah nyetir. Oke. Se. Berarti masalah itu. Untuk sekarang. Udah ada solusinya kan. Terus apa yang bakal kita lelangi nanti. Sudah. Kita belum. Intinya dari semua yang kemarin udah. Hmm. Apa yang sudah ada di tangan kita. Auction pertama kemarin. Pistol dan juga rifle. Nah. Minggu kedua kalian mau apa. Explosive dengan. Apa mungkin. Saya mau request. Homing Launcher. Wow. Homing Launcher. Wow. Tapi itu bukan harga murah itu. Itu 500. Ya benar. Karena itu request yang tadi. Yang saya bawa kemarin. Orang itu ya. Ya benar. Orang itu. Dia butuh. Dia butuh barang itu katanya. Oh. Katanya dia. Terlalu membenci. Ada membenci orang. Jadi dia butuh barang itu. Oke. Homing Launcher pertama. Saya mau menghargai. Homing Launcher dihargakan dengan 500 ribu dolar. Oke. Startnya dari situ. Perbitnya naik 20 ribu. Gimana? Baik. Baik. Oke. Deal. Oke. Yang kedua. Sorry itu satuan. Satu aja. Atau ada dua. Hanya satu itu. Hanya satu. Oke. Homing Launcher itu hanya satu. Yang kedua. Yang kedua. Apa ya? Mau rifle. Heavy sniper sih. Lebih ke marksman pistol kayaknya. Marksman pistol? Oke sih. Ini. Karena satu. Yang berat sudah. Satu lagi yang kecil mungkin lebih. Gimana Marksman pistol? Yang jarak dekat. Seperti shotgun atau apapun itu. Shotgun. Apa ya listnya kemarin aku lupa. Kita masih ada shotgun. Masih ada SMG. Kita masih ada sniper. Menurut saya jangan keluarin pistol lagi. Benar. Bisa paling rendahnya itu. Adalah SMG. Benar. Sniper. Heavy. Heavy sniper. Antara sniper. Apalagi setelah chaos yang penyerangan. Triple F. Kayaknya semua senjata sudah mulai. Hilang. Jadi itu bakalan jadi barangnya sangat-sangat amat unik. Hmm. Kalau sniper. Bisa satu atau dua. Tapi maksimalnya dua. Satu sih. Satu-satu. Jangan dua. Tapi kalau mau. Kalau mau. Sniper itu kan. Senjatanya juga. Mengerikan. Jadi. Dibagi. Di option ketiga mungkin. Iya. Mending kayak gitu. Daripada kasih dua. Di option yang kedua ini udah. Senjata yang bagus. Gak bisa seperti itu. Kita disini harus memberikan semua barang itu bagus. Benar. Karena orang. Tidak bakal tertarik untuk itu. Benar. Benar. Jangan nunggu untuk option kedepannya. Untuk option kedepannya. Halo. Gak. Tetap aja kasih satu sih. Terlalu OP. Kita disini butuh orang. Biar dia tertarik. Gitu loh. Satu aja sih. Kalau emang mau heavy sniper. Pelurunya mungkin yang satu. Kalau misal untuk unitnya. Kalau unitnya oke. Saya setuju itu satu. Jangan dua. Ya udah. Berarti satu. Untuk sniper. Ya. Ya udah. Gini aja. Hmm. Kita kasih bonus aja. Dengan mungkin grenade. Boleh. Mau gratis grenade gak? Jangan. Grenadernya kita lelang aja. Dengan harga stun binnya kecil. Ternyata. Bpunnel. Apa ya. Kita masukin. Kapan? Blih. Jangan di. Biarlah. Berarti tiga item. Tiga lah. Benar. Ya udah. Hmm. Barang gratisnya itu semuanya kita kasih barang gratisnya adalah Peluru. itu harganya sudah include sama peluru kemarin ya sudah masalah kita lebih ini ya sudah intinya granagenya maksimal tiga ya untuk yang udah lelang oke oke sih gimana udah 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 setuju semua dengan apa yang akan kita lelang nanti hari Jumat setuju-setuju ada yang bertanya mungkin Oh ini mengingatkan lagi untuk para pemasaran kalian itu mungkin bisa saling kontak aku ngasih tahu ya itu kita butuh kalian butuh berkomunikasi nggak bisa kalian itu tiba-tiba dengan telepati kalian bisa ketemu itu tidak mungkin benar saran saya kalian saling buka identitas saya saja berlima saran saya karena bagaimanapun cepat atau lambat mungkin ada beberapa di sini yang bakal ketahuan identitasnya secara nggak langsung saya yakin jadi mungkin untuk orang pemasaran bisa saling percaya satu sama lain kalian saling memberitahukan identitas kalian biar lebih gampang komunikasinya saya tidak mau benar saya tidak mau terjadi atau kami tidak mau sampai kejadian yang kemarin itu terjadi lagi baik 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 karena bukan hanya kalian saja yang bakal ketahuan yang lain juga pasti bakal ketahuan ingat ini bisnis bersama oke semuanya kerja di dalam oke oke yang masalah Justin karena dia mau mencari tahu option itu apa ya untuk minggu depan mungkin di dalam manusia pertama bagaimana kalau misalnya kita culik dia kemudian kita bawa dia ke untuk auksian kita ketika kita melakukan auksian hmm nampaknya itu minggu ketiga itu itu enggak jangan nonton kita lelang dia dan terus si itu untuk auksian di auksian di minggu ketiga dan si Kai ini bakal menjadi guest kita nanti saya bakal memberi dia duit untuk memenangkan bid kepada si Justin ini itu ide dari saya gimana kalian setuju tidak saya boleh saran nggak kita pakai kita pakai plannya dari Nye dulu kita lihat dia ke distract atau enggak oke oke kalau dia udah ke distract kita bisa lakuinnya tuh oke saya soalnya suka orang seperti Justin ini mau ikut terlibat oke 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 soalnya suka orang seperti Justin ini mau ikut terlibat ya udah sekalian langsung aja libatkan dia kita jadiin dia manusia pertama yang dilelang biar dia tahu auksian itu ada oke ya berarti besok di jalankan kalian dengarkan dia tuh ya auksian kedua besok udah mulai pemasaran ya baik baik hari apa auksiannya bakal jalan lupa lagi saya segera Jumat 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 T untuk tulisnya masih sama waktu seks tambah tambah satu orang tambah satu orang tambah satu orang apa itu tambah aja kalian datang aja kalau misal dia kalian ketemu saya minta ales namanya Buat orang yang tadi sudah dicurigai gimana Tetap diundang Tidak Tidak lah Kalau misalnya sih Mending gak usah Gak usah Sama kalian tempat baru ya Oke Sama ini dong X Kau kasih tau Kau bisa gak sih kasih kita list-list mobil-mobil Yang dipakai buat mereka Buat nyamar mungkin Tipe-tipenya X apa Ini nih AX 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 Sulit Ya jadi nih Dari Selark ini Ahli resolusi konflik Dari data Selark Mereka itu selalu Memakai mobil-mobil curian Jadi sulit Untuk saya list Cuman Saya cuma mau nitipin ini sih Untuk fake Untuk fake Marketing Itu kalau bisa dilakukan Tetap di open space Kayak kemarin Keblundaran yang kita lakuin kemarin Kita Pancing perhatiannya Justin dan G.E.W. nya dia itu Ya Biar mereka fokus ke Distraction kita Sedangkan Yang asli kita Lebih bersebunyi Gak di open space Itu aja sih Saran Saya Enggak sih Oke Gimana orang pemasaran Ketauan kegocek sih ini Karena dari awal dia udah tau Karena si Bogel udah ngaku mobil itu yang dateng Kalau misalnya Itu waktu berubah Biar Biar Yang keja ditumba Si Oksinya kan Betul Kalau misalnya Mereka tau Betul Orang-orang yang menjual oksinya Jadi mulai besok Mungkin dari Misternya udah Saya akan mendapatkan Satu Aku tadi Satu driver Dari orang balap Betul tidak Benar Jadi kalian akan jalan itu Dua mobil Tapi gini sih Dibagi dari dua tim Tambahan Tambahan Jadi aku tadi habis ngobrol sama si Justin Dia ngobrol Dia dari awal udah tau Karena si Bogel juga nangaku kan Kalau misalnya mobil yang dia curigain itu Ya bahasanya soal oksinya Kalau misalnya dia Sewaktu-waktu besok ketemu Dan tiba-tiba dia dapetnya Orang lagi jual oksi Mungkin dia bakal pikir Dia bakal tau Dia di gocek Gak ada masalah Biar Biar dia tau Dia tuh gak sepintar itu Gak berarti Gak apa-apa Sebetulnya ini bisa menimbulkan Rasa kebingungan buat dia Biar dia bingung Walaupun dia merasa kegocek Harus ada auksinya Dia pasti merasa curiga Dia pasti merasa curiga Kenapa kok jadi oksi Dengan identitas yang sama gitu loh Dan dia berpikir lagi Berarti emang bener ada auksinya ini Kemudian ya Berpikir banyak Untuk itu dia Silahkan Dan bisa jadi Untuk ini juga Jadi si Justin Tidak mempercayai dia lagi Bisa jadi seperti itu Gak jatuhnya kayak fake info Karena Blacklist Justin yang dibilang dia auksinya Blacklist berarti ya Hanya sebuah auksi Jadi bisa jadi dua arah Tujuan kita itu bukan Tujuan kita itu bukan untuk bikin Justin gak Mencurigai kita Tapi untuk membingungkan dia Jadi ibaratnya sekarang dia udah Punya dua jalur untuk menemukan kita Nah sekarang kita nge-create 12 jalur Untuk menuju ke kita Jadi setidaknya ya Dia akan lebih bingung Masalah kecurigaan dia akan tetap curiga tapi Gini aku juga mau nanya Yang soal Bogel dan Ming ini gimana Apakah kita bakal ngebiarin dia aja Buat gak datang Atau kita bakal Ngurusin mereka secara terpisah juga Gak usah Menurut kok gak usah Bisnis-bisnis Kalau misalnya dia gak bisa diajak yaudah Tidak usah diajak bisnis Sudah-sudah sesimpel itu aja Kita gak perlu ngapa-ngapain dia juga Karena kita gak memaksa orang untuk ikut ini Jadi yaudah Kita lupakan aja Kalau kita apa-apain malah takutnya ninggalin jejak Ya itu dia Kita nge-repotin dulu sendiri namanya Kalau begitu Sudah berarti Ada lagi gak Rah Ya paling rimain lagi Orang pemasaran jangan sampai blunder lagi aja Baik-baik Maafkan kesalahan saya waktu Pada auksian pertama Ya saya mengaku salah disitu Karena Saya terlalu mengumbar Untuk memberikan informasi Dan Saya yakinkan di auksian kedua ini Tidak akan ada blunder seperti itu Oh ya Sama satu hal penting lagi Kalian semua yang disini tuh Harus ada benda Yang dimana benda itu Berbentuk koin Berwarna silver Saya mendapatkan sebuah informasi Dari orang sekeliling saya Bahwa ada salah satu dari kita disini Yang melakukan blunder besar Yang dimana Siapa? Koin itu terlihat oleh orang luar Orang luar melihat koin tersebut Dan orang yang ada disini itu Orang disekitar kita ini Dia panik Siapa? Ya mungkin dari kalian ada yang merasa Itu diri kalian Atau bukan diri kalian ya Intropeksi diri lagi Oke? Intropeksi Gimana? Sudah Ini sudah selesai semua Oke sudah Oke jumat dah Ya Jumat jumat Jam? Jam sebelas Jam sebelas Rawat jam sebelas ya Jam sebelas malam internasional Saya besok mau pindah juga Soalnya banyak juali terjanda ini Oh iya Kau jangan lupa Kasih mereka Orang-orang ini Kontrak 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 darah juga Oke siap Nanti stop Eh kontrak yang kemarin Ingat ya kalian yang baru-baru Jangan sampai blunder Siap All right Oke oke Kalau ini Gue mau nanya Ara Apa itu? Jastil ini kan seorang officer Ya Di saat kita melelang dia Berarti orang yang membeli dia ini Kan akan membeli hara dia kan Betul Betul? Lebih tepatnya bukan memelihara Terserah mau diapain Dan posisinya Kepala dia bakal kita tutupin Yang penting dia tahu Lokas Yang penting dia tahu Apa yang dia cari itu ada Kan dia lagi nyari auksion Bener kan? Gak perlu melihat apa yang di depan mata dia Yang penting dia tahu pada saat Auksion itu Orang saling ngebit-ngebit-ngebit terus Ini cuman ini tip satu Kalau misalnya nanti kita lelang dia dan dibeli sama siapapun Jangan sampai Perhelangan Jastil ini menjadi bunder untuk kita Oke Yang bakal beli kan aku Kan aku yang bakal beli Entah dari Oremu Saya mau Saya mau Sika yang beli Yang memenangkan auksion Jastil itu dia Saya bakal ngasih semua duit saya Kalau ada orang yang Mungkin Lebih Betul? Ya kita gak bisa Oke Ini tidak kayak aja sampai Polisi malah makin mencium Di saat kamu melihara dia itu Aduh bahasanya pelihara kayak Kayak apa ya Ya itu kita Pelihara lelaki gitu Astagfirullah Ya anggap aja dia sekor Monyep you Ya udah Ya anggap aja kayak Kita mihara Monyep aja Oke Emang bisa off duty Bisa Gampang-gampang Kan dia bisa Ini-ini-ini juga Sudah Oke Ada tambahan Bentar Dari Slark Alir resolusi konfig Gimana ada tambahan Slark Saya rasa Sudah cukup juga Kamu itu Slark Ya Sebab kita kembar Jadi Kadang Saya rasa saya dipanggil Kamu kembar Kamu kembar ke Ya betul Kau ini apa Kau ini apa Kau tinggal sini ke Kau ini apa Pasih 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 Ya udah Apa itu pasih pasih Kalau sudutnya ada yang diumungkan Sudah Clear Kalau sudutnya Kalau sudutnya Kalau sudutnya Kalian bertiga ini Ada Kalau sampai kalian bertiga Yang melunder ya Kalau sampai kalian bertiga Yang melunder Kaki kalian hilang ya Kalian jalan Dapet kaki Oke oke Siap Siap Kalau di mundur Kuping saya Bukan kuping ulang Ini saya potong Nyawamu saya cabut Onigiri dan Cece Kau tau kan Onigiri Kau tau kan Onigiri Kau mau dipotong kan Makanan Itu Onigiri digulung Kalau gak ada saya request penutupan doa hari nih oleh seluruh Seluruh Bantu dulu Ada juga yang belum tau Kita ini apa Kita ini Organisasi Kita ini namanya Dark Apa sih Tetra Tetra Apa Dark Tetra 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 Nah penutupan Penutupan Seluruh Pantun Dua Tiga Seperti biasa Penutupan kita Diakhiri Dengan pantun ya Setiap pertemuan Akhirnya harus ada pantun Dua Tiga Cepat Ayo seluruh Apa Pantun ni Apa Pantun pun tetapun Ria Kejap 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 Eh Kejap Ria Kau gak jago sih Bahasa Melayunya Njer Kau ni apa Sebenarnya Saya punya Pantun untuk Justin besok Tapi Saya nak coba Di sini Boleh Boleh Saya nak coba Di sini Boleh Saya nak coba Dua Tiga Ikan patin Dalam botol Cukup 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 Bila ada Justin Depan saya nih Saya bilang Hey Justin Makan di kontol Astag Kenapa gak ada yang beres ya Pantun di akhir Teman kita gak ada yang beres ya Satupun gak ada yang beres ya Lagi birahi Lagi birahi Astag Astag Tapi bagus Sangat tidak sesuai ekspektasi Bagus Bagus Saking kagetnya Pantun itu bikin Orang pemasaran kita satu Sudah menghilang Biarkan saja Emang dia dark system Ayo setelah Saya pamit dulu ya Oke Saya juga pamit Ayo Ayo Gembrot Gembrot Dua tiga kolam buaya Gak usah Gendong saya Gembrot Gendong saya Pikul saya Gembrot Cepat Sorry Kita gak ada pembagian ini Atau udah Pembagian apa sih Kalian gak mau pembagian Oh yee Mau 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 Itu loh dia Maksudnya Saya suka nih Pembagian Gak mau dia Gak mau fix Nanti duit